Oke Sobatku Bonsai Pemula Ketemu lagi dengan saya Adewari Adewari Channel Bonsai Pemula Sobat-sobatku yang saya sayangi ya Ada permintaan nih dari Kang Rupi Pamekasan Kang Rupi Pamekasan pasti dari Pamekasan ya Madura kalau gak salah Pamekasan Dia meminta untuk dibuatkan Pilar bonsai Atau piang bonsai Kenapa dia meminta di Adewari Channel Karena di Adewari Channel selalu ada solusi Paling mudah buat peralatan bonsai Tetapi dengan kualitas Tidak jelek Kualitasnya sangat bagus Untuk mengabulkan permintaan Anda Saya akan Membuat pilar bonsai Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan Pemula semua Ini sangat mudah Sangat ringan Dan sangat simple Pokoknya ya Sangat simple sekali Nah Anda cukup menyiapkan sebuah hembal Ini mudah didapat ya Bahannya Hebal yang tipis aja Dan dua buah keramik Untuk peralatan pendukungnya Anda bisa menggunakan selepan atau gergaji Seperti ini Ini gergaji bonsai saya akan saya pakai Sebuah kasekon meteran Dan adonan semen Sangat sederhana kan Ini Kang Rupi dan rekan-rekan Nah rakan-rekan pengulian lain Siap ya untuk memperhatikan Mudah-mudahan ini bisa dipahamin Tapi sebelumnya biasa Ngopi dulu Wah mantep Kopi mantep ya Kopi hitam sahabatku ya Ya hebal ini ya Ini ringan nanti untuk pindah-pindah juga Sangat ringan Nah ini keramik ya Potong ya Bagi dua dulu Dan kalau ingin tidak terlalu berdebu gitu ya Anda dibasahin dulu ini Jangan lupa nih Anda bisa potong seperti ini Atau Anda bisa menggunakan Slepan Seperti ini Kita akan potong Jago Seperti ini ya Seperti ini Saya akan mencipta Saya akan mencipta kira-kira dapatkan bentuk seperti ini ya nah ini untuk membentuknya atau kata untuk bentuknya itu bisa berimprovisasi yang penting itu kita paham dulu ya maksud dari apa yang akan saya lakukan dengan tuk seperti ini ini mudah kok ini saya pegang pakai gergaji mudah ya merapisannya juga setelah didapatkan bentuk seperti ini ya Rupiah saya bagi dua ya ini 20-10 nah ini pas ngepagi dua ini harus hati-hati ya walaupun ini kelihatan rapuh tapi jangan jangan takut ini kuat nanti karena nanti dicampur sama semen itu ya sobat nah ini yang meminta untuk dibuatkan pilar bonsai atau pilar bonsai ya udah ya saya udah buatkan oke lor ya udah mendapatkan bentuk seperti ini kita siapkan keramiknya ya siapkan keramiknya dan jangan lupa ini direndam atau dibasahi ya bisa direndam ya 10-15 menit kalau nggak ini nggak nempel ya sama ya yang satunya juga saya direndam dulu jangan lupa ya nah selamat menikmati 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 selamat menikmati